Saudara calon Gubernur Bali Rai Dharma Wijaya Mantra yang diusung partai koalisi Kian Gencar melakukan kampanye kebasis-basis masa PDI Perjuangan. Seperti yang baru-baru ini dilakukan di Kabupaten Tabanan dengan mengusung sejumlah program unggulan, Rai Mantra berharap bisa menang di kandang banteng. Bersama tim pemenangannya calon Gubernur Bali Rai Dharma Wijaya Mantra baru-baru ini melakukan kampanye di wilayah Bantas, Kecamatan Selemadag Timur Tabanan. Di basis masa PDIP, calon Gubernur Bali yang diusung partai koalisi ini menyampaikan program unggulannya. Khususnya di sektor pertanian, Rai Mantra menegaskan peningkatan kualitas pertanian di Kabupaten Lumpung Berasnya Bali ini menjadi salah satu fokus dari paket mantra kerta. Tidak hanya menyorot masalah pertanian, Rai Mantra juga menekankan perbaikan mental masyarakat untuk lebih berani berdemokrasi dalam menentukan pilihan. Karena demokrasi sesungguhnya ada di tangan rakyat. Rai Mantra juga mengingatkan masyarakat tabanan agar perbedaan pilihan jangan sampai membuat pepecahan di masyarakat, apalagi mempengaruhi persaudaraan dan ikatan pertemanan. Usai berkampanye di tabanan, Rai Mantra berharap bisa menang di kandang banteng dengan perolehan suara lebih dari 51 persen. Misi dan misi kita itu ada penekanan masalah pendidikan mental dan juga masalah spiritual. Jadi kami mengingatkan di sini bahwa perlunya kita untuk membangun dan juga untuk membangun mentalitas, penguatan diri. Perlu juga kita pengendalian diri yang tentunya ini akan sangat berguna bagi kita, apalagi kita akan menuju suatu wilayah politik ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah pendidikan ini kan juga tidak harus kita sampai di sini saja dan ini juga harus disebarkan. Yang kedua juga tentang masalah pertanian. Harapan kita? Harapan kita ya kalau bisa menang. 60 harga coba? Ya mungkin kalau menang ya dari 51 ke atas kan itu. Ya mudah-mudahan berdoa lah, berdoa lah.